Kita ke informasi berikutnya, pemirsa Polresta Pontianak gelar apel pengecekan sarana dan prasarana pasukan di halaman Pontianak Convention Center Rabu Pagi. Pengecekan alat pengamanan dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang pelantikan Presiden. Meningkatkan kesiap siagaan beragam agenda pemerintah, kota dan provinsi maupun nasional, Polresta Pontianak melakukan apel pemeriksaan sarana dan prasarana pasukan. Pengecekan dilakukan di halaman Pontianak Convention Center pada Rabu Pagi. Sarana dan prasarana yang diperiksa meliputi sepeda motor, mobil hingga senjata yang digunakan pasukan. Kapolresta Pontianak AKBP ADRI menjelaskan, pengecekan kelengkapan pasukan sebenarnya dilakukan secara berkala, yakni 3 bulan sekali. Tujuannya selain meningkatkan kesiap siagaan, tentu saja mengetahui kondisi dari sarana dan prasarana yang digunakan. Sehingga tidak menemui kendala saat para pasukan menjaga keamanan dan ketertiban di kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi kegiatan pengecekan kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, roda 6, milik Polresta Pontianak kota, dan juga yang kedua pengecekan. Senjata api yang dipinjam pakaikan kepada anggota, itu merupakan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin. Paling lama 2-3 bulan sekali kita melakukan pengecekan. Tujuannya apa? Untuk memastikan, yang pertama apakah kendaraan-kendaraan itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Karena ada kendala apa. Karena kita lihat sarana-prasarana kendaraan ini sangat dibutuhkan oleh anggota kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari di lapangan. AKBP ADRI pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, serta turut menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.